Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Sabrina Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang teori hirarki kebutuhan Dalam cerpen belian, yakni toko utama sentaru karya Roki Layun Rampan Tonton sampai akhir ya Mas Loh menyampaikan teorinya tentang kebutuhan bertingkat yang tersusun sebagai berikut Kebutuhan psikologis rasa aman, cinta, dan memiliki harga diri dan aktualisasi diri Kebutuhan paling mendasar ialah kebutuhan psikologis Bila kebutuhan ini belum tercapai, maka individu tidak akan bergerak mencapai kebutuhan diatasnya Teori kebutuhan bertingkat, menurut Mas Loh, semua motif termasuk reduksi tensi dan lainnya Tergabung dalam suatu skema Pertama, fisiologis Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis Yakni, kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik Kebutuhan itu seperti kebutuhan makan, minum, tempat berteduh, seks, tidur, dan oksigen Dalam cerpen belian karya kori layun rampan, tidak terdapat aspek fisiologis Karena tidak digambarkan bagaimana toko bertahan hidup entah dengan tidurnya, makan, atau seks sekalipun tak pernah disinggung dalam cerpen Kedua, rasa aman Setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncullah apa yang disebut Mas Loh dengan kebutuhan rasa aman Kebutuhan-kebutuhan rasa aman diantaranya adalah rasa aman fisik Untuk aspek rasa aman, beberapa digambarkan dalam cerpen seperti Ibu memang turunan ayahnya seorang kepala adat Atau orang sini lebih menghormatiku sebagai anak seorang polisi atau cucu kepala adat Yang menjelaskan bahwa ia sebenarnya memiliki rasa aman karena tak mungkin diganggu oleh orang lain karena ia anak polisi dan cucu dari kepala adat Kemudian yang ketiga, rasa memiliki dan kasih sayang Kebutuhan selanjutnya adalah rasa memiliki dan kasih sayang Yang mana akan mencakup keinginan tentang cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki-dimiliki Dalam cerpen bilian karya Korila Yun Rampan Terdapat aspek rasa memiliki dan kasih sayang Kau benar, kau punya masalah, aku punya masalah Bagaimana kalau kita sisihkan masalah masing-masing dan besok ku minta ibu datang melamarmu Apa pendapatmu? Atau selama 27 tahun, aku tak pernah memikirkan wanita karena harus menjadi pahlawan versi ibu Namun, selama sebulan ditemulah perasaan Aneh sering meremas jantungku jika aku melihat Ule Kedua kutipan tersebut menggambarkan bahwa sentaru memiliki perasaan cinta dan kasih sayang kepada Ule, teman wanitanya Hal itu menandakan bahwa sentaru memiliki aspek rasa memiliki dan kasih sayang Kemudian, ketika kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang telah terpenuhi Maka selanjutnya adalah kebutuhan akan penghargaan Maslow menemukan bahwa setiap orang yang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan Yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi Yang mana dalam kutipan berikut Sebagai dokter, aku telah mempelajari anatomi dan susunan luar dan dalam badan manusia Aku mempelajari segala macam penyakit dan penyebab manusia sakit Lalu, cara-cara penyembuhannya Dokter itu pahlawan kehidupan Suara ibu selalu aku kenang pada saat aku lulus saringan di salah satu fakultas kedokteran di Surabaya Maka, kita bisa mendapati bahwa sentaru telah memiliki kebutuhan akan penghargaannya Dengan cara ia menjadi dokter dan ibunya menegaskan bahwa itu adalah prestasi yang sangat bagus Meskipun begitu, ia masih belum dihargai oleh warga di tempat kelahirannya seperti dalam kutipan Dokter itu untuk orang kota Kata seorang tetua yang kudatangi rumahnya Orang-orang desa seperti kami ini hanya bisa disembuhkan dengan belian Ia pandang wajahku seperti menyimpan ketakutan Tingkatan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan Tetapi melibatkan keinginan yang terus menerus untuk memenuhi potensi Mas Lowe melukiskan kebutuhan ini dengan hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri Menjadi apa saja menurut kemampuannya Sudah sebulan aku berada di sini dan aku belum bisa berbuat apa-apa Aku belum dapat menjadi pahlawan seperti yang diinginkan ibu Bahkan aku baru sampai tarap sebagai penonton yang justru begitu terpesona dengan berbagai atraksi belian di arena lu Kutipan tersebut menandakan bahwa sentaru masih dalam proses untuk aktualisasi diri Nah kesimpulan pada pembahasan kali ini Tidak adanya aspek kebutuhan fisiologis dalam cerpen belian Karya Kori Layun Rampan karena memang tak digambarkan sama sekali Lalu tokoh sentaru memenuhi kriteria kebutuhan rasa aman karena ia anak seorang polisi dan cucu kepala adat Untuk masalah percintaan dalam kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang Sentaru jatuh cinta pada tokoh Ule Kebutuhan penghargaannya sebenarnya sudah tercukupi Namun kurang maksimal karena masih ada penolakan dari masyarakat kampungnya Terakhir ialah aktualisasi diri Tokoh sentaru masih dalam proses untuk mengaktualisasi dirinya Nah sekian pembahasan kita pada kali ini Semoga bermanfaat Setelah nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih